Sekolah Dasar Argasari pagi tadi geger. Di lokasi tersebut ditemukan kepala yayasan terbaring tidak bernyawa di kediamannya di lokasi sekolah. Penemuan mayat ini sempat membuat gempar masyarakat di sekitar sekolah Argasari Pangkal Pinang. Dimana masyarakat ini berdasarkan informasi yang dihimpun ditemukan pertama kali oleh Kepala Sekolah Dasar Argasari hari ini sekitar pukul 6.50 pagi tadi. Diakui hari ini dirinya terakhir bertemu dengan korban Acian alias Mariati, usia 81 tahun yang merupakan Ketua Yayasan Sekolah Dasar Argasari ini pada Kamis kemarin. Setelah itu dirinya tidak bertemu lagi karena mengikuti pelatihan di Grand Millennium. Namun dari informasi yang didapatnya dari para guru, korban memang sudah tidak tampak beberapa hari. Untuk itu maka pihaknya pada Senin pagi mengambil inisiatif untuk melihat keberadaan korban. Saya melihatnya dari pintu jendela rumahnya, dia di belakang itu kursi, miring tempatnya, berhadap ke tembok. Tadi pagi saya ketemu jam 6.55, tapi sebelumnya melihat dia saya sempat ke temabung menemui keluarganya, menanyakan apakah dia ada di situ atau tidak. Sama mas Turlan itu, rupanya tidak ada beliau. Jadi saya bilang sama mas itu dobrak saja. Tapi sebelum sempat mas itu dobrak pintunya, saya sudah duluan tengok dia, lalu saya histeris. Nah, sebetulnya saya menutip bersama, tapi saya tidak melihat. Kebetulan kepala sekolah itu melihat. Jadi, dia langsung lari-lari. Ada apa? Teriak-teriak. Lihat dalam-dalam kamar mandi, nganu di dapur. Saya pepetin, lihat. Balik lagi, lihat. Saya jelasin, saya pepetin. Baru saya tahu bahwa ibu itu sudah terlentang di situ. Habis itu, saya langsung lari ke tempat adik-adiknya, keluarga armaku. Ditambahkan hari ini, sejarah-sejarah kesehatan korban memang sempat mengeluhkan tensinya tinggi. Namun dirinya tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Untuk sementara, identitas sudah dapat diketahui dan kami akan melaksanakan identitas fisium yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkal Pinang. Namun, masih sementara, di lapangan tidak ada tidak pidana. Artinya, masih dalam pencarian ya. Untuk harta ataupun dari pemilik, tadi tidak ada hilang ataupun kehilangan. Namun, kita harus melihat dasar dari dokter rumah sakit dan dari dokter seapakah ini ada kekerasan atau tidak. Tribinardi melaporkan. Terima kasih.